selamat datang kembali di channel youtube dewi dan jepang di video kali ini saya akan melanjutkan bacaan dari buku nihongo oshirutame no daini gengo shu tokurong nyumong yang ditulis oleh ozeki sensei di tahun 2010 ya hai terkait dengan teori pemerolehan bahasa kedua untuk pengajaran bahasa jepang nah di bab 4 ini syu tokuni wa kimata jung joga arunoka apakah ada urutan yang pasti ya dalam pemerolehan bahasa kedua ini di bagian pertama kita sudah baca terkait dengan penemuan ya hipotesa yang menyatakan bahwa ada urutan pemerolehan ya terlepas dari bahasa ibu manapun lalu kemudian juga yang kedua yaitu seperti apa sih yang namanya syutoku jungjo atau urutan pemerolehan itu ya bagaimana yang disebut dengan syutoku ga hayai syutoku ga osoi gitu ya yang lambat pemerolehannya dan yang cepat pemerolehannya nah yang ketiga ini yang akan kita lihat apakah betul ada aturan urutan ya apakah betul ada urutan secara universal ya dalam memperoleh bahasa kedua terlepas dari bahasa ibu si pemelajar hai jah airimas ne fuhengtekina syutoku jungjo ga aru toyu kasetsu ga eigo no keitaiso syutoku kenkyu no keka ga moto ni kiso ni natte iru tame mo shkoshi dake eigo no hanashi ga chutsukimasu Karena hipotesa urutan dalam pemerolehan bahasa secara pemerolehan bahasa kedua Di sini secara universal itu mengambil atau didasarkan pada hasil penelitian penguasaan morfem dalam bahasa Inggris Maka di sini penulis mencoba untuk melanjutkan pemerolehan bahasa untuk bahasa Inggris ini Bagi pembaca orang Jepang misalnya melihat urutan dalam bahasa Inggris Penguasaan morfem bahasa Inggris itu seperti itu Tapi barangkali ada yang tidak percaya ya betul tidak sih seperti itu urutan pemerolehannya Ketika saya mengajar di universitas ya Oh mengajar di S2 begitu ya Kemudian bertanya kepada siswa ya Kebanyakan siswa orang Jepang Bagi siswa bagi mahasiswa kayaknya sih yang lebih cepat ya itu yang bentuk plural ya Bentuk jamak untuk S dan juga END gitu ya Yang artikel atau apa ya istilahnya dalam bahasa Inggris Ini Kangsi dalam bahasa Jepang itu kayaknya pemerolehannya lebih cepat deh gitu ya Dan juga Dan banyak siswa yang banyak mahasiswa yang merasa Gak percaya masa sih gitu ya Untuk menyatakan kepemilikan ya Jones Book gitu ya Itu disitu kenapa sih bisa dikatakan terlambat pemerolehannya begitu ya Dejitsu wa sebenarnya Koremade ni Okona wa reta kenkyu demo Pada penelitian yang telah dilakukan hingga saat ini Saat ini itu tahun 2010 ya Untuk kondisi pemelajar bahasa Inggris yang berbahasa ibu bahasa Jepang Masa Nikono Mitsunoko Moku ga Kotonaru Jung Joni Narukoto ga Hokoku Sare Teimas Dilaporkan dari hasil penelitian bahwa urutannya itu berbeda-beda pada tiga poin tata bahasa tadi Begitu ya Yang untuk bentuk jamak S Kemudian kepemilikan Dan juga terkait dengan apa ya Oh cuman itu aja ya yang disebutkan disini ya Oke Nah Ni Hongko kangko kukukucu kukukoboku asya no paywa hotondoga E kurasheno shizeng na jungjoni hangste Jadi ini untuk pemelajar yang berbahasa ibu bahasa Jepang, Korea, dan China Ini ya Itu berlawanan dengan hipotesa naturalnya si Christian ini Bahwa fokusu no es Bentuk jamak es Kemudian artikel untuk ende itu Daripada itu untuk yang kepemilikan es Ini pemerolehannya lebih cepat Begitu ya Untuk kepemilikan es disini Hayai Syu tokuga hayai to yuke kanina teiru no des Oke Berarti yang Ini nih yang di awal ya Si Christian ini ya Kita lihat disini Nah yang ini ya Jadi untuk pemelajar bahasa Jepang, Korea, dan China Pokoknya yang berbasis kanji ya Si yang ini ya Kepemilikan ini lebih cepat ya Dibanding dengan ini ya Dan kangsi ini Begitu ya Jadi bentuk jamak es dan bentuk atau artikel dari ende itu Daripada kedua poin ini Lebih cepat dikuasai yang kepemilikan ini ya Soka Oke Dan kemudian disini Fukusuno es to E kangsi yori shoyu kaku es Noho de Noho ga syutokuga hayai to yuke kanina teiru no des Shoyu ni kangsi dewa terkait dengan pola Atau tata bahasa kepemilikan Nihongo de mo Jon no pen To iu kata chide Noho fukasuru kata chide hyo gengsi Disini ada no ya Ada partikel no yang muncul Pada saat Menyatakan kepemilikan pola pen Punyanya si Jon ini Jon's pen to iu No to kanari nita kata chide Arawasa remas Jadi ya Dalam bahasa Jepang Ini mirip dengan bahasa Inggris ya Karena ada S Ditambahkan Dalam bahasa Jepang Juga ada no yang ditambahkan Untuk menyatakan kepemilikan Nah Ipode Di lain pihak Tangsu to fukusu no kubetsu wa Untuk membedakan bentuk tunggal dan jamak Nihongo de wa dalam bahasa Jepang Ki hong teki ni wa shima senshi Itu gak ada ya Dalam bahasa Jepang Pemilihan bentuk tunggal dan jamak Untuk menyatakan jumlah benda Begitu ya Kang si mo arimasen Ya Gak ada artikel juga Begitu ya Nekono yoni Eiko no keitai sono syutoku wa Pemeroehan Morpheme dalam bahasa Inggris Seperti ini tuh Eto Sono keitai soni Soto suru monoka Bogoni arukanai kaga ekyo suru kotoga Akira kani nate ki teori Ternyata Ada ya Sudah diketahui Bahwa ada pengaruh Yang jelas Terkait dengan pengaruh bahasa ibu Pada Penguasaan Morpheme bahasa Inggris tersebut Bogoni kakawaranai Shuto kujung joto yukoto ni kan Sete wa Kaitannya dengan pemerolehan Dengan urutan pemerolehan Yang gak ada hubungannya Sama bahasa ibu Saiking dewa Gimongga E nage kakerare Teimas Oh jadi dipertanyakan kembali ya Bahwa Untuk urutan pemerolehan ini Ternyata memang Ada pengaruh dari bahasa ibu Nah ini ditunjukkan oleh siapa ya Ini nomor 2 itu Luke and Shirai 2009 ya Luke and Shirai 2009 Apa ya dia Sebentar ya Saya coba Lihat Luke and Shirai Desne Ini menarik ya Ternyata ya Ternyata ya Nah ini Ah Arimas Is the acquisition order of grammatical morphemes impervious to L1 knowledge evidence from the acquisition of plural as articles and possesses. Sif S ya Hmm Oke 2009 ya Ini penelitiannya Jadi ya itu ya Ternyata ada pengaruh dari bahasa ibu Khususnya yang tadi ya Yang berbahasa ibu Bahasa Jepang Nah Seperti itu Jadi terjawab Bia hontoni bogoni Eikyo sarenai Fuheng teki jung jogaru no ka Ya Ternyata Hmm Tidak Ada Sampai saat ini ya Sampai saat 2009 itu ya Barangkali Kita perlu lihat penelitian terbaru Apakah mendukung ke teorinya creation ya Bahwa ada urutan alami Terlepas dari bahasa ibu Atau memang bahasa ibu itu berpengaruh Ya Masih berpengaruh dalam urutan pemerolehannya Hai Ya Minasang Ekonkai wacatomijikai desu keredomo Eto Mitsume no tokoros Ano Setsume shimashita ya Ma isho ni yomimashita Ya Kita sudah bahas Atau kita sudah baca bersama Terkait dengan topik nomor 3 Berikutnya akan saya lanjutkan Ke topik yang keempat Yaitu Donna bungpo komoku ni Mokimata Shoto kujung joga Arunoka Apakah ada Urutan pemerolehan yang Sudah tetap Ya Pada Tata bahasa manapun Nah Ini kita bahas di video berikutnya Dewa minasang Ekonkai wa kokomade Waritai tomo imas Mata tsugi no video de aimasho Sayonara Tata bahas di video berikutnya Tata bahas di video berikutnya